selamat pagi teman-teman ya dimanapun anda berada jadi di video kali ini ya saya akan menjawab ya request dari subscriber ya dari teman-teman yang waktu itu meminta dibuatkan video tutorial bagaimana melakukan ya analisis RAK faktorial kemudian dilanjutkan dengan uji BNJ ya nah sebenarnya sudah ada di video saya ya yang lain cuman memang terpisah gitu ya jadi tidak langsung RAK faktorial kemudian dilanjutkan dengan BNJ karena videonya akan sangat panjang nah karena memang teman-teman meminta untuk dibuatkan sekaligus gitu ya maka di video kali ini ya saya akan mencoba ya kita akan langsung ke study kasus data di video sebelumnya saya sudah membuat konten apa bedanya rancangan non-faktorial dan faktorial nah di video kali ini saya akan melanjutkan dari rancangan faktorial tersebut kita akan uji atau analisis dengan menggunakan ANOPA metode rancangan acak kelompok ya faktorial kemudian kita lanjutkan dengan uji BNJ nah seperti apa teman-teman kita langsung saja ya ke laptop nah disini saya punya data ya dimana ini ada P ya faktornya ada P0 P1 P2 P3 ada K, K1, K2, K3 nah ini yang yang saya jelaskan di video saya mengenai faktorial kemarin P itu jenis pupuk ya P0 organik P1 NPK, P2 Uria, P3 KCL konsentrasi itu K, K1 50 kg per hektare, K2 100 kg per hektare dan K3 150 kg per hektare nah dari rancangan percobaan ini ya salah satu yang diukur ya parameternya adalah tinggi tanaman ya nah jadi ini data ini adalah data tinggi tanaman ya teman-teman bisa membayangkan tinggi tanamannya bisa mungkin sayuran ya karena dia ini senti ya senti ya teman-teman bayangkan saja menanam sayur kemudian diukur tinggi tanamannya misalnya ini adalah umur atau usia tanamannya satu minggu setelah tanam nah kita akan melakukan uji RAK rancangan acak kelompok ya dan ANOPA-nya menggunakan ANOPA RAK ya oke kita langsung saja ini data-data ini teman-teman ya didapatkan dari mana dari hasil pengamatan ya nah selanjutnya kita akan menghitung ANOPA RAK-nya dulu yang pertama disini teman-teman bikin total kemudian teman-teman bikin rata-rata ya ini biar sama semua saya blok dulu ya kontrol A tulisannya biar sama ya oke total kemudian ini ada rata-rata ya nah kita oke oke kemudian ke bawah ini juga ada total ya oke kita langsung saja jumlakan total itu menjumlakannya pakai rumus SUM ya jadi dijumlakan SUM kemudian rata-ratanya pakai AVERAGE ya AVERAGE oke nah sekarang total nih kita jumlakan total untuk ulangan 1 ya jadi kalau di RAK itu ulangan itu dia sebagai kelompok ya ini saya ganti ya ini kelompok ya kelompok 1 ini kita udah SUM ya nah dari tabel ini kita sudah mendapatkan nilai namanya grain total ini adalah nilai grain total nah kemudian dari nilai grain total ini kita bisa menghitung faktor koreksi ya jadi grain totalnya kita kuadratkan kita bagi dengan jumlah faktor P ada 4 ya kemudian jumlah K ada 3 kemudian kelompoknya ada 3 ya jadi rumus FK itu adalah grain total dikuadratkan dibagi jumlah faktor K dikali jumlah faktor eh dibagi jumlah faktor P dikali jumlah faktor K dikali jumlah kelompok nah kemudian kita hitung jumlah kuadrat total itu SUM square ya SUM SQ atau SUM square kita sorot semua ya data ini datanya data asli ya bukan total bukan rata-rata ya jadi data dari setiap kelompok dari setiap interaksi perlakuan ini ya kita sorot semua SUM SQ kita kurangkan dengan FK nah ya ini dibikin di 2 angka di belakang koma saja ya oke nah setelah dapat FK dan JKT kita membuat namanya tabel 2 arah nah di tabel 2 arah ini kita lihat ini ada P0 kemudian ada P1, P2, P3, K1, K2, K3 P0, P1, P2, K2, K2, K3 nah tinggal ya teman-teman P0, K1 teman-teman nah ya klik P0, K1 P1, K1 P1, K1 ya kemudian P2, K2 eh P2, K1 P2, K1 ya kemudian P3, K1 ya P3, K1 nah ini nah karena dia berurutan ya K0, K2, K3 eh K1, K2, K3 maka ini tinggal ditarik saja nah tinggal ditarik tinggal ditarik nah teman-teman pastikan benar ya contoh P0, K3 klik nah benar kan P0, K3 karena sudah urut ya kemudian total disini rata-rata ya ini total kemudian rata-rata ya oke kita jumlakan oke kita jumlakan nah ya jadi dilihat grand total di tabel dua arah dengan tabel pertama harus sama ya kalau dia berbeda artinya ada salah perhitungan nah sekarang kita menghitung rata-ratanya jadi kalau teman-teman menghitung rata-ratanya teman-teman pakai rumus begini keliru misalnya average nah teman-teman keliru ya nggak begitu jadi menghitung rata-ratanya adalah total itu dibagi dengan untuk rata-rata faktor P itu pembaginya adalah jumlah faktor K ada 3 dikali jumlah kelompoknya ada 3 nah ini pembaginya untuk yang faktor P ya nah untuk yang faktor K gimana total dari faktor K dibagi jumlah dari faktor P ada 4 jumlah kelompok ada 3 nah ya jangan sampai salah disini kalau salah disini ya otomatis keliru ya tabel ini juga nanti digunakan untuk membuat grafik ya misalnya untuk grafik P0 teman-teman pakai P0 rata-rata P0 ya untuk grafik K teman-teman pakai rata-rata untuk K ya nah ini jangan bingung lagi lagi ya nah setelah itu baru kita masuk ke perhitungan ANOVA nya ya ada sumber keragaman derajat bebas jumlah kuadrat ya ada kuadrat tengah ada F hitung ya ada F tabel 5% 1% keterangan ya oke kita rapikan dulu tabelnya ya tabel keterangan ya oke sumber keragaman nah untuk DRAK ataupun DRAL ya kalian bisa bikin perlakuan dulu nah kalau kalian nggak mau bikin perlakuan bisa kalian langsung misalnya langsung kelompok gitu ya tapi umumnya orang bikin begini perlakuan kelompok kemudian faktor pertama itu faktor P faktor kedua itu K ya kemudian interaksi PK ada yang nulisnya gini ya terserah ya sama saja kemudian ada galat kemudian ada total nah perlakuan di sini sebenarnya nggak harus ada di tabel ANOPA karena karena perlakuan ini hanya membantu dalam proses perhitungan untuk PK nya ya nah nanti saya jelaskan derajat bebasnya untuk perlakuan kan hitung ini ada berapa ya atau kalian kalikan P dengan K P nya ada 4 ya P0 P1 P2 P3 K nya ada 3 4 x 3 12 jadi DB nya 12 kurang 1 kelompok kalian lihat ini ada 3 berarti 3 kurang 1 P nya ada 4 dikurang 1 K nya ada 3 kurang 1 PK 4 kurang 1 dikali 3 dikurang 1 galat ya untuk RAK itu adalah P dikali K dikurang 1 dikali kelompok dikurang 1 nah untuk total ya itu P dikali K dikali kelompok dikurang 1 nah ini gak termasuk ya makanya saya bilang ini hanya untuk membantu proses perhitungan jadi kalau kita jumlakan DB nya hanya dari kelompok sampai galat totalnya 35 sama ya totalnya 35 nah kemudian jumlah kuadrat ya kita sekarang untuk jumlah kuadrat perlakuan bagaimana menghitungnya nah ini perlakuan ini totalnya ya kita sum squarekan totalnya sum square dari totalnya ini ya kita bagi ya dengan ya jumlah dari kelompok kelompoknya ada 3 nah ya jadi sum square ya nilai total perlakuan dibagi 3 dikurang dengan FK nah ya untuk kelompok sum square nah total dari kelompok nah dibagi nah untuk pembagi kelompok itu adalah jumlah faktor P dikali jumlah faktor K P nya ada 4 K nya ada 3 tutup kurung baru dikurang dengan FK nah untuk faktor P sum square ya total dari faktor P pembaginya adalah ya pembaginya adalah jumlah dari faktor K ada 3 jumlah kelompok ada 3 tutup kurung dikurang FK nah ya untuk faktor K ya K total dari K ya pembaginya adalah jumlah dari faktor P ada 3 eh faktor P ada 4 kelompok ada 3 baru dikurang dengan FK nah yang saya bilang ya untuk PK itu adalah tinggal kita kurangkan JK perlakuan dikurang JKP dikurang dengan JKK nah ya ini hanyalah untuk membantu saja ya nah kemudian galatnya itu JKT dikurang JKP eh JKP sorry dikurang JKK dikurang JKP JKK saya nyebutnya JKK semua ya JKT dikurang JK kelompok dikurang JK faktor P dikurang JK faktor K dikurang JK interaksi PK nah biar jelas ya untuk total tinggal ambil JKT untuk kuadrat tengah tinggal dibagi KT dengan derajat bebasnya nah ya baru kita baru kita bikin doakan di belakang koma F hitung itu adalah KT dibagi KT galat nah ya oke ya sekarang untuk F table ya berarti sama dengan F INP ya 0,95 koma derajat bebasnya koma derajat bebas galat nah nah ini juga F INP 0,99 koma derajat bebas perlakuan derajat bebas galat ya kita bikin dua angka di belakang koma nah kita lihat disini keterangannya ya ini untuk perlakuan F hitung lebih kecil daripada F table 5% jadi tidak nyata ya kelompok ini sangat nyata ya untuk P ini tidak nyata ini tidak nyata dan ini tidak nyata nah ini ya kadang-kadang masalahnya saya ingin memberikan contoh ya bagaimana tapi ternyata datanya tidak signifikan ya jadi aturannya memang kalau tidak signifikan itu tidak dilakukan uji BNJ kelompok ini tidak ya tidak kita bahas tidak juga kita lakukan uji lanjut artinya kenapa kalau kelompoknya itu dia signifikan artinya ya data penelitian ini dia sifatnya itu heterogen ya jadi sangat berbeda-beda ya ini makanya kelompoknya yang signifikan gitu ya sedangkan perlakuannya tidak signifikan ya nah di video kali ini kita coba itu ya kita coba lakukan uji BNJ tapi kita untuk membuktikan saja ya P dan K ya nah kita uji BNJ untuk faktor T ya seharusnya tidak dilakukan ya tapi tidak apa-apa ya kita bikin HD ya standar deviasi itu akar dari ya KT galat dibagi ulangan untuk P itu adalah jumlah dari faktor K ada 3 dikali kelompok ada 3 nah ya nah kemudian kita cek BNJ tabel ya BNJ tabel itu kita cek di galat 22 dengan jumlah perlakuan P ada 4 ya nah jadi kita cek di tabel BNJ di tabel ini kalian bisa ini ya bisa kalian download ya banyak ya tabel BNJ ya jadi gak usah bingung nah galat kita ada 22 gitu ya 4 dengan 22 oke 4 dengan 22 nah kita cek 20 24 nah karena 22 gak ada jadi sebenarnya kita harus interpolasi ya jadi dengan interpolasi kita bisa mendapatkan nilai antara ini dan ini karena waktu jadi saya gak interpolasi tapi saya kira-kira saja ya ini 4,23 ini 4,17 jadi di 22 nya itu 4,20 ya prediksi saya saya kira-kira aja anggap ini hasil dari interpolasi ya 4,20 nah kita lakukan perhitungan BNJ hitung ya dapat 1,64 kita bikin perlakuan rata-rata simbol BNJ kemudian ditambah dengan rata-rata ya P kita copy faktor P nya ya nah kemudian faktor K nya juga kita copy nah kita bikin 2 angka saja di belakang koma ya kita urutkan terkecil sampai terbesar nah ya kita jumlakan ya 4,93 jadi simbolnya sudah sampai jadi 3,28 sampai 4,93 itu A semua nah ya jadi buat apa dilakukan uji lanjut gitu ya karena sudah jelas saat anopanya tidak berbeda nyata maka hasil uji lanjutnya juga tidak berbeda nyata begitu juga kalau kita lakukan uji BNJ untuk faktor K adalah SD akar dari KT galat sorry akar dari KT galat dibagi ya pembaginya adalah jumlah faktor P ada 4 kelompok ada 3 nah kemudian BNJ tabel kita juga cek untuk untuk K itu ada 3 ya galatnya 22 jadi kita lihat di 3 dengan 22 3 dengan 22 ini kan ada 20 dengan 24 358 353 berarti 355 ya sebenarnya ini nanti interpolasi ya tapi perkiraan saya gak akan jauh beda gitu ya BNJ hitung ya oke kita bikin perlakuan rata-rata simbol BNJ rata-rata ya kita copy K1 K2 K3 rata-ratanya kita copy oke ya kita urutkan terkecil sampai terbesar ya oke kita jumlakan nah ya 389 sampai 510 simbolnya A semua nah ya nah begitu ya jadi saya gak mengapa kemudian ada video saya yang menjelaskan kalau Anopanya sudah tidak berbeda nyata maka tidak perlu dilakukan uji lanjut nah tapi disini karena saya ingin memperlihatkan bagaimana cara melakukan uji BNJ jadi sekalian saya apa namanya tutorialkan cara menghitungnya ya nah itu teman-teman ya jadi kalau bikin videonya langsung gabung seperti ini nanti durasinya akan lama ya teman-teman juga akan bosan cuman karena memang ini permintaan teman-teman ya sudah saya lakukan ya dan semoga video ini bisa jadi sumber referensi baru untuk kita ya pemahaman baru ya dan bisa jadi juga acuan bagi teman-teman yang sekarang sedang melakukan olah data ya dan saya tidak bosan-bosan mengajak teman-teman untuk mendukung channel dunia statistika dengan cara like komen share subscribe ya kalau ada iklan juga jangan di skip gitu ya ya itu kembali ke teman-teman kalau mau mendukung ya saya bersyukur kalau memang belum ada niat mau mendukung gak apa-apa itu haknya teman-teman ya karena sebagai seorang content creator apalagi di bidang statistika ini ya tujuan saya itu hanya untuk sharing ilmu dan apa yang saya bisa ya gitu nah kalau teman-teman ingin olah data gitu saya juga menyediakan jasa olah data jadi teman-teman yang mungkin bingung yang mungkin belum paham betul ya proses perhitungannya takut keliru salah dan saya menerimakan jasa olah data dan jangan khawatir karena olah data ini sifatnya legal ya jadi boleh ya boleh melakukan olah data pada orang yang lebih ahli ya sehingga penarikan kesimpulan data penelitian kita itu tidak keliru oke teman-teman demikian untuk video kali ini mohon maaf jika ada salah kata silahkan teman-teman request ya kalau memang ada tutorial yang perlu saya buatkan tapi ya harus sabar karena tidak tidak langsung kemudian teman-teman komen kemudian langsung saya bikinkan karena saya juga butuh waktu apalagi kalau misalnya lagi banyak data klien yang masuk saya juga harus olah data oke teman-teman demikian wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati